Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih tentang bersuci Bersuci adalah kegiatan yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas dan najis Bersuci disebut juga taharah Ketika bersuci harus menggunakan air dan mensucikannya Contoh air yang digunakan dapat bersuci Yang pertama adalah air sumur Yang kedua air hujan Yang ketiga air laut Yang keempat air sungai Yang kelima air dari mata air Setiap akan melaksanakan ibadah sholat Kita harus dalam keadaan suci Yaitu bersih dari najis dan hadas Hadas adalah keadaan tidak suci Sebab-sebab hadas yaitu Buang air kecil, buang air besar, dan kentut Apabila kamu dalam keadaan hadas tersebut Maka harus bersuci terlebih dahulu Yaitu dengan cara berwudu Sedangkan bersuci dari hadas besar diwajibkan untuk mandi Najis adalah kotoran Najis terbagi tiga Yaitu Najis muhafafa Najis mutawasyuto Najis mugalado Yang pertama Najis muhafafa Contohnya Air pipis bayi laki-laki Yang hanya minum air susu ibu Yang kedua Najis mutawasyuto Yaitu najis ringan Contohnya Bangkai, kotoran Kotoran hewan Kotoran manusia Itu termasuk najis mutawasyuto Yang ketiga itu Najis mugalado Contohnya Air liur anjing Babi Daging babi Itu Najis mugalado